Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kembali lagi bersama saya Sadwika Kita akan melanjutkan pembelajaran Mengenai tata nama senyawa organik Yaitu tata nama alkohol Aldehit dan keton Nah untuk alkohol, keton dan juga aldehit Ini penamaannya akan lebih mudah Jika dipelajari bersama-sama Maka pada materi ini saya gabungkan Antara penamaan alkohol, keton dan juga aldehit Untuk penamaan rantai utama Ini mengikuti penamaan hidrokarbon alkana Dari C1 hingga C10 Namun diberi akhiran ol untuk alkohol Oh iya untuk alkohol ini memiliki gugus fungsi ROH Jadi ini gugus fungsi ROH adalah gugus fungsi dari alkohol Dimana R ini menyatakan alkil Jadi R bisa digantikan dengan CH3, CH2H5, CH3H7 dan seterusnya Kemudian untuk keton, gugus fungsinya adalah RCO, R double aksen Dimana disini terdapat ikatan rangkap 2C dengan O Kemudian untuk R ini juga merupakan alkil Alkil yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan bisa sama maupun berbeda Kemudian untuk aldehit, rumus umumnya adalah RCHO Dimana Rnya merupakan alkil Kemudian disini terdapat C ikatan rangkap 2 dengan O Kalau kita perhatikan, untuk gugus fungsi keton dan aldehit ini memiliki sedikit kemiripan Yaitu keduanya memiliki ikatan rangkap 2 dengan O Namun untuk aldehit, ikatan rangkap 2 dengan O-nya berada di ujung Sedangkan keton, ikatan rangkap 2-nya bukan berada di ujung Artinya untuk keton, ikatan rangkap 2 ini minimal berada pada posisi nomor 2 Oke, untuk alkohol kita lihat Ketika rantai utamanya 1, maka yang tadinya di al kanan namanya adalah metana Maka di alkohol namanya menjadi metanol Kemudian C nomor 2 etanol, C3 propanol, C4 butanol, C5 pentanol, C6 heksanol, dan C7 heptanol, kemudian C8 oktanol, dan seterusnya Nah, untuk alkohol ini nama lainnya adalah al kanol ya Sehingga supaya lebih mudah diingat, maka untuk alkohol belakangnya ada akhiran ol Oke, sekarang kita lanjut ke penamaan keton Nah, untuk keton, karena C rangkap 2-nya berada pada posisi minimal di nomor 2 Dan di samping kiri dan kanannya harus ada alkil Maka untuk keton, jumlah karbon yang paling kecil adalah 3 karbon Yang kita sebut sebagai propanol ya Untuk keton ini, penamaannya ditandai dengan akhiran on Jadi akhirannya on semua ya Ketika C-nya 4 butanol, C5 pentanol, C6 heksanol, C7 heptanol, C8 oktanol, dan seterusnya Dan untuk keton ini, nama lainnya adalah al kanon ya Kalau alkohol al kanol, sedangkan untuk keton nama lainnya adalah al kanon Jadi disini hanya berbeda akhiran ol dan on Oke, selanjutnya untuk aldehyde, nama lainnya adalah al kanol Tadi rumus umumnya RCHO ya Untuk penamaan aldehyde, ini ditandai dengan akhiran al Ya, ingat akhiran aldehyde atau al kanol adalah al ya Ketika C-nya 2 etanol, C3 propanol, C4 butanol, C5 pentanol, C6 heksanol, C7 heptanol, C8 oktanol, dan seterusnya Jadi ingat perbedaan antara penamaan alkohol, keton, dan juga aldehyde Kalau alkohol akhirannya ol, untuk keton berakhiran on, sedangkan untuk aldehyde atau al kanal berakhiran al Oke, sekarang kita lanjut ke tata nama alkohol, keton, dan juga aldehyde Secara umum hampir mirip penamaannya dengan hidrokarbon Namun perbedaannya adalah pada penomoran rantai utama Ini harus berdasarkan karbon yang paling dekat dengan gugus fungsi Jadi harus karbon yang paling dekat dengan OH untuk di alkohol Kemudian untuk di keton harus yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2 Sedangkan untuk di aldehyde, dia pasti ikatan rangkap 2 O-nya Karena RCHO ini berada di ujung, maka RCHO ini harus berada pada posisi nomor 1 Oke, langsung kita cek ke contoh soal Nah, ini misalnya contoh soalnya ya Kita lihat struktur di sini Kita cek, nah struktur ini terdapat gugus fungsi apa nih? Di sini ada OH Kalau OH artinya gugus fungsi apa? Gugus fungsi alkohol ya Kemudian kita cari rantai utamanya atau rantai yang paling panjang Kalau lurus ada berapa nih? Ada 5 ya Kemudian kalau ke bawah dia ada Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Artinya rantai utamanya ke bawah ya Oke, kemudian penomoran dari mana? Dari kiri atau dari bawah? Kalau dari kiri, OH-nya mendapatkan nomor 3 ya 1, 2, 3 Sedangkan kalau dari bawah, OH-nya dapat nomor berapa? OH-nya dapat nomor 1, 2, 3, 4 Ya, ternyata lebih besar jika dari bawah Sedangkan kita pilihnya penomoran OH yang mendapatkan nomor kecil Sehingga penomoran dari kiri ya Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, kemudian di nomor 4 ada metil Sehingga namanya adalah 4 metil, 3, hexanol ya Karena jumlah karbonnya 6 adalah hexa Hexanol Oke, gampang ya Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya Yang kanan Kita lias Untuk struktur yang kanan Ternyata ada ikatan rangkap 2O Kalau ikatan rangkap 2C dengan O Ini artinya adalah struktur apa? Aldehyde, keton, atau alkohol? Struktur dari keton ya Ingat untuk keton strukturnya adalah R, C, O Kemudian R, aksen O-nya berada paling tidak di tengah-tengah ya Atau di nomor 2 Kemudian kita cari rantai utamanya Atau rantai yang paling panjang Kalau lurus dia ada berapa nih? Ada 5 ya Kalau ke bawah dia ada 5 juga sama Sehingga rantai utamanya Rantai lurus saja Kemudian kita beri nomor Nomornya untuk gugus fungsi Harus mendapatkan nomor yang kecil Sehingga penomoran harus dari kiri Ini nomor 1 2, 3, 4, 5 Sehingga namanya menjadi Apa nih? Di nomor 4 ada metil Namanya adalah 4 metil Kemudian ketonnya berada pada posisi nomor 2 Kita tuliskan 2 Karena rantai utamanya 5 Maka 2 pentanon Oke ini lama lengkapnya ya 4 metil, 2 pentanon Oke bisa ya? Pasti bisa Oke sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya Nah jadi disini Kita lihat pada struktur ini Ada ikatan rangkap 2 dengan O Namun ikatan rangkap 2 dengan O ini Bukan berada di ujung Sehingga ini merupakan Struktur dari keton ya Kemudian kita cek rantai utamanya Yang paling panjang kemana? Kalau lurus dia ada 4 Kalau ke bawah ada 4 juga Kalau ke atas ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 Sehingga rantai utamanya dari kiri ke atas ya Oke kemudian kita berikan penomoran Dimana gugus keton harus mendapatkan nomor yang kecil Ini nomor 1, 2, disini 3 C2H5 menjadi nomor 4 dan 5 Sehingga namanya adalah Di nomor 3 dan juga nomor 3 ada metil Jadi namanya 3, 3 Di metil Kemudian gugus fungsi keton di nomor 2 2 Selanjutnya rantai utama ada 5 2 pentanon Oke 3, 3 di metil 2 pentanon Oke bisa ya? Pasti bisa Oke sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya Kita lihat disini Strukturnya terdapat gugus fungsi apa? Terdapat gugus fungsi CHO Nah kalau gugus fungsi CHO Ini berada di ujung Artinya ini merupakan gugus fungsi dari Aldehyd atau Alkanal Kemudian kita cek rantai utama yang paling panjang Kalau lurus dia ada 5 Kalau ke bawah dia ada 5 juga Sedangkan kalau ke atas ada Lebih banyak ya Ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Langsung kita tandai rantai utamanya ke atas Oke Kemudian penomoran Nah penomoran untuk CHO nya harus mendapatkan nomor 1 Jadi untuk Aldehyd itu pasti CHO nya berada di ujung Sehingga dia pasti menjadi nomor 1 Ya tidak pernah menjadi nomor 2, 3, dan seterusnya Kalau nomor 2, 3, dan seterusnya Maka itu artinya bukan Aldehyd Melainkan keton ya Oke ini kita tandai nomor 1 Ini nomor 2 Di sini 3 Di sini nomor 4 Kemudian ini nomor 5 dan nomor 6 ya C2H5 nya Oke selanjutnya Di nomor 4 ada metil Nomor 4 juga ada metil Sehingga namanya menjadi 4, 4 Di metil Kemudian Di sini karena rantai utamanya ada 6 Maka namanya adalah Heksanal ya Nah karena Aldehyd ini CHO nya pasti berada di nomor 1 Maka kita tidak perlu menuliskan angka 1 di depan heksanal Ya hanya heksanal saja Oke gampang ya Oke sekarang kita lanjut Nah ini kita diminta menuliskan rumus struktur ya Kita mulai dari nomor A Di nomor A yang bagian 1 Jadi ini ada bagian 1 Ini ada bagian 2 Kemudian di sini adalah bagian 3 ya Kita mulai dari bagian 1 yang A Dua-dua di metil 1 butanol Kita tuliskan dulu butanolnya Ingat kalau akhirannya all Artinya dia gugus fungsi apa? Gugus fungsi alkohol ya Butanol C nya 4 Kemudian di nomor 1 Ada gugus fungsi alkohol Misalnya kita ingin menginginkan Nomor 1 nya dari kanan ya Artinya di sini harus ada OH Oke nah ini merupakan struktur dari butas 1 butanol Tinggal kita tuliskan 2-2 di metilnya ya Jika nomor 1 ada di sini Maka nomor 2 mengikuti ya 2 di sini Jadi harus konsisten ya Jika nomor 1 sejak awal dari kanan Maka nomor 2 nya juga mengikuti dari kanan ya Jangan malah buat dari kiri Oke di nomor 2 Dan nomor 2 ada di metil Langsung kita tuliskan Di sini ada metil Kemudian di sini juga ada metil ya Nah tinggal kita lengkapi hidrogennya Di sini H3 Ini H2 Di sini H saja Oh di sini habis ya hanya sorry Kemudian di sini H3 Kemudian di sini H3 Di sini H2 ya Oke lanjut ke nomor B 2 metil 3 etil 2 pentanol Ini masih golongan alkohol ya Kemudian PENTA Artinya karbonnya ada 5 Kita tulis karbonnya 5 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian misalnya penomoran dari kiri Supaya nggak lupa Mendingan dituliskan saja ya Karena kadang-kadang Anak-anak itu ada yang lupa ya Misalnya untuk buku fungsi dari kiri ini Sudah tulis OH dari kiri Nah ada siswa yang menuliskan cabangnya Kemudian penomoran dari kanan ya Karena dia lupa Awalnya penomoran dia tuliskan dari kiri Namun cabang-cabangnya malah dari kanan Ya jadi supaya tidak lupa Lebih baik dituliskan saja penomorannya Kemudian di sini nomor 2 ada metil Ya selanjutnya di nomor 3 ada etil Etil itu sebagai C2H5 Oke gini ya strukturnya Tinggal kita lengkapi hidrogennya Di sini H3 Di sini H3 Di sini Hnya habis Ini Hnya tinggal 1 Di sini Hnya tinggal 2 Dan di C nomor 5 Hnya tinggal 3 Oke bisa ya Oke kita masuk ke bagian nomor 2 Ya nomor 2 yang A adalah 4 metil 2 pentanon Nah akhirannya adalah on Artinya di sini merupakan gugus fungsi dari keton ya Penta Cnya berapa Cnya ada 5 Kita tuliskan aja Cnya 5 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian gugus fungsi ketonnya Berada pada posisi nomor 2 ya Misalnya nomor 1 dari kiri Berarti nomor 2 ada di sini Gugus fungsi ketonnya Kemudian nomor 4nya berarti di mana nih 1, 2, 3, 4 ya Ini 4 metil Tinggal kita lengkapi hidrogennya Ini H3 Di sini Hnya Kalau C di sini Hnya sudah habis ya Karena sudah memiliki 4 ikatan 1, 2, 3, 4 Kemudian C di sini Hnya 2 C di sini Hnya 1 C di sini Hnya 3 C di sini Hnya 3 Oke ini adalah 4 metil 2 pentanon Kemudian yang B 3, 3 di metil 2 hexanon Ini masih gugus fungsi keton Hexa Hexa Cnya ada berapa Ada 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian di nomor 2 ada keton C rangkap 2 dengan O Selanjutnya di nomor 3 Dan di nomor 3 ada metil Oke gampang ya Tinggal kita lengkapi hidrogennya Di sini CH3 Ini Cnya habis Di sini H3 H2 H2 Di sini H3 Oke Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga Bagian ketiga ini kita lihat namanya Yang A 3 metil butanal Akhirannya adalah Al Artinya ini merupakan Gugus fungsi aldehit Ya ingat gugus fungsi aldehit adalah RCHO Ya Langsung kita tuliskan strukturnya Yang A Butanal Butanal Cnya berapa Buta Cnya ada 4 ya 1, 2, 3, 4 Kemudian Untuk butanal dia gugus fungsinya CHO Misalnya dari sini Misalnya saya tuliskan di sini CHO-nya Kayak begini Nah artinya CHO di paling kanan menjadi nomor 1 ya Selanjutnya ini C nomor 2 Ini C nomor 3 Dan di sini C nomor 4 Kemudian Katanya di nomor 3 ada metil Artinya di sini ada metil Atau CH3 Kemudian tinggal lengkapi hidrogennya Ini H3 Di sini H saja Di sini H2 Oke Sudah jadi ya 3 metil butanal Kemudian yang B Yang B ada 2 bromo 3 metil heksanal Heksanal Cnya berapa? Ada 6 ya Kita tuliskan Cnya 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Nah misalnya saya inginkan CHO-nya Gugus fungsi aldehydnya di sebelah kiri ya Boleh Boleh-boleh saja ya Di sini kita tuliskan CHO Ini gugus fungsi dari aldehyd ya Sehingga nomor 1 dari kiri Nomor 1 2, 3, 4, 5, 6 ya Kemudian di nomor 2 ada bromo Nomor 2 ada bromo Sedangkan di nomor 3 ada metil Di nomor 3 ada metil Tinggal kita lengkapi hidrogennya CH3 Yang ini CH saja ya Karena sudah mengikat 3 ikatan Di sini CH saja Di sini hidrogennya 2 Di sini sama hidrogennya 2 Dan di sini hidrogennya ada 3 Oke jadi inilah perbedaan antara struktur alkohol OH ya Di mana alkohol itu Gugus fungsinya adalah ROH Kemudian keton Ikatan rangkap 2 dengan O Di sini Gugus fungsinya adalah R, C, O, R Aksen ya Kemudian aldehyd Gugus fungsinya adalah R, C, H, O Oke bisa ya? Pasti bisa Oke jadi sekian saja penjelasan saya Mengenai tata nama alkohol Aldehyd dan juga keton Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya